Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham bank BNI ya yang hari ini naik 275 poin atau 2,86% dan sepertinya ini bakal lanjut naik ya sampai dengan stok split ya stok splitnya itu tanggal 9 Oktober ya temen-temen eh kalau enggak salah kemarin targetnya sekitar 10.000 teman-teman jadi kalau teman-teman mau masuk ini bisa dipertimbangkan Hai kemungkinan nanti sampai 10.000 atau buk bahkan lebih ya kalau lihat pengalaman bank mandiri kemarin ini tuh 10.000 kemudian setelah stok split malah langsung naik ya Nah ini apakah nantikan kejadian seperti itu lagi ya karena kalau kita lihat pbv-nya tuh BNI baru 1,32 ya diantara bank-bank besar lainnya nah ini paling murah nih ya bank mandiri itu 2,4 BRI 2,7 BCA Hai 5,0 besar ya jadi BNI ini paling murah diantara Big Bangnya nah kalau teman-teman mau masuk mungkin dipertimbangkan di harga 98.50 ya barangkali dikasih untuk nanti pembukaan pasti yang nanti kalau ada penurunan teman-teman bisa ambil eh tapi juga harus waspada profit taking ya teman-teman kalau kita lihat ini beberapa kali kena profit profit taking nih saham BNI ini ya saat di harga 9675 kemudian turun ke 9575 ya profit takingnya sekitar 100 poin ya teman-teman kalau nanti eh terkoreksi ke 9775 teman-teman boleh masuk ya tapi kalau pembukaan nanti langsung gas ya naik ya mungkin sampai 10.000 ini teman-teman kita lihat ini udah tembus ya satu bulannya ini udah diatas 6 bulan juga tadi beberapa kali support kuatnya di 9625 sampai 9675 ya tapi hari ini sudah tembus ini indikasi kuat untuk lanjut ke 9.900 ya atau bahkan 10.000 ya teman-teman nah ini ya bisa jadi nanti mau dibawa ke 10.000 tapi ini di bulan berapa ini ya sekitar jano eh Desember ya Desember tuh hampir menyentuh 10.000 juga itu ya di 9.900 ya nah saham saham perbankan ini biasanya mendekati Desember tuh naik teman-teman naik terus nanti setelah Januari tuh turun 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 mungkin sekitar sampai bulan Juli nanti naik lagi ya jadi ini bisa dipertimbangkan ya BNI ini ya kalau secara finansial coba kita lihat ke statistiknya dulu ini labanya naik juga IPS nya dari 900 ke 1100 Kiwulan Ki satu juga naik Ki2 naik ini bisa jadi Ki3 Ki4 juga naik ya ini profitnya 10 triliun cash flow nya minus 182 miliar ya mungkin untuk biayaan ya equity nya 139 triliun dividend yield nya 3,98% ya cukup besar ya kalau dibandingkan dengan BCA mungkin lebih besar ini ya kalau dengan BRI coba kita lihat ya mukanya besar BRI Hai besar BRI ya mendiri berapa Hai ya lebih besar Bang Mandiri ya jadi BNI ini lumayanlah sekitar 3,3 koma ya 3,4% ya dan ini cukup sehat dividennya ada terus teman-teman ini kalau kita lihat grafiknya selama satu tahun ini memang kenaikannya enggak begitu besar ya cuma tapi fluktuatif ya kalau tiga tahun ini kelihatan naik dua kali lipat 5 tahun sedikit naiknya ya karena kena krisis covid di 3.160 ya tapi kalau kita masuknya pas 3.000 ini ya sekarang sudah tiga kali lipat ya teman-teman dari tahun 2020 ya saat covid ya inilah momen itu sangat penting ya dalam investasi saham ya jadi ketika krisis semua orang takut harga sahamnya rontok kita masuk ya itu potensi cuanya lebih besar di dalam swing pun juga seperti itu ya swing ataupun trading ya kita masuk saat harga merah saat pasarnya itu panik namun kita masih optimis ya dengan kinerjanya yang kedepannya lebih lebih bagus maka saham suatu saham juga akan naik ya kita lihat secara teknikal mungkin ya karena ini sedang uptrend ya jadi eh biasanya tekniknya sudah ini unimetko ya ntar pbni nah ini udah tinggi banget ini ya memang bolingernya coba bolingar juga tinggi masih ada potensi naik lagi sampai 10.000 ya teman-teman sebelum nanti koreksi ya atau nanti setelah stok split nanti bisa ini apa naik lagi ya bentar ini kita lihat secara macd u naik bagus oscilator juga naik stokastik yang mulai jenuh beli ya tapi masih ada potensi untuk naik lagi ya teman-teman bisa jadi sampai 10.000 mungkin ini ya newsnya stok split dari stuwi ini 20 september apa ini jadi kalau teman-teman beli saham bni ini sekarang misalnya 100 lot dengan harga misalnya 9.800 ini ya atau 10.000 lah maka setelah stok split harganya harganya menjadi 5.000 jumlah sahamnya jadi dua kali lipat ya jadi tahun depan itu eh dapat dividennya itu dua kali lipat teman-teman karena jumlah lembar saham kita lebih banyak ya kalau dividennya misalnya sama-sama 4% berarti 4% dari 100 lot yang sekarang untuk tahun depan berarti 4% dari 200 lot jadi seperti dapat dividen 8% ya jadi cukup menarik ini teman-teman ya kalau kita lihat delenya memang ini naik terus beberapa hari ini naik terus sempat terkoreksi ini di 9.350 ini setelah itu naik terus ya ini hampir sama ya dengan saham-saham perbankan lainnya ya yang yang naik ya BNI kemudian PMRI juga naik coba kita lihat DCA yang masih ini tertahan BRI naik jadi oke itu dulu teman-teman ya untuk review siang ini ya hari ini hari Jumat 22 September siang hari udah-mudian bermanfaat tetap gunakan money management yang ketat ya karena investasi saham sangat bersyukur jangan gunakan margin jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi ya lebih baik teman-teman pakai uang dingin atau menabung dari pendapatan bulanan teman-teman ya 10% atau 20% untuk membeli saham-saham yang fundamentalnya bagus oke itu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih